Kalau kemarin kita udah ngebahas Samsung Galaxy S24 Super Mini dari brand yang namanya Soe S dan kalau kalian lihat di video itu, di feedback-feedback penjualannya yang normal itu yang versi iPhone karena yang versi Samsung kemarin itu not responding TikTok-nya, YouTube-nya not responding ya buat kalian yang belum nonton bisa tonton videonya dulu lah biar relate sama video ini nah di video kali ini kita akan ngebahas yang versi iPhone-nya yang di feedback-feedback-nya itu banyak yang bilang bagus, berjalan dengan lancar, optimal apakah benar? langsung aja kita bahas box-nya sama aja ya, sama yang versi Samsung kemarin jadi ini termasuk langkah yang pinter sih karena dengan box yang sama ya bisa bikin box untuk berbagai HP jadi cost-nya lebih murah mirip banget, gak ada tulisan apa-apa gambarnya juga kayak gini, mirip dan langsung aja kita boka ya di dalam paket pembeliannya ini ada apa aja ada iPhone buh, iPhone-nya warnanya juga warna ciri khasnya iPhone 14 Pro ya yang warna purple terus kita juga dapet harusnya Sam oh beda, ada yang beda ya jadi untuk yang versi iPhone di versi Samsung kemarin kita gak dapet screen guard tapi di versi yang iPhone kita dapet screen guard dan juga kalau kita lihat di sini ada ala-ala notch display-nya iPhone lah ya nanti kita coba lihat apakah beneran ada notch-nya dan kita juga dapet case juga yang case-nya ya ciri khasnya iPhone dan ada kabel type A to type C sama juga, udah gak ada apa-apa lagi dan ini iPhone 14 Pro-nya ya entah ini 14, 15, atau 16 terserah mereka lah karena desainnya juga sama aja jadi enaknya soyes karena desainnya iPhone itu gak terlalu berubah jadi mereka bisa bikin versi lamanya itu dijual lagi terus ditulis aja iPhone 16 karena mirip-mirip lagi iPhone 16 versi mini ini kok susah ya ah oke, udah terlepas bedanya dengan iPhone ini iPhone saya, iPhone 15 mirip sih ya cuman lensanya aja saya bayangin kalau misalkan iPhone 15 ini diperkecil lensanya gak bakalan sekecil kayak mirip-mirip aja sih oh beda jadi dia gak ada lidar sensornya di bagian sini nah kalau ini kan ada nih lidar sensor terus logo Apple-nya juga ini kan samar-samar kalau ini langsung kayak speaker putih dan di bagian bawahnya ada tulisan smartphone udah gitu aja ya terus kalau di bagian pinggirnya wah beda disini ada volume button, sim tray di bagian bawahnya type C sama microphone aja di bagian kiri ada tombol power nah dia gak punya action button nih berarti iPhone 14 ya tapi gak ada juga tombol silent ya iPhone berapa ini jadinya nih terus di bagian atas kosong dan langsung aja kita coba nyalain ya karena di versi Samsung kemarin saya install beberapa aplikasi itu gak bisa wah brightnessnya nyalanya gila terus tulisannya ini tulisan cassette ya welcome kan banyak tuh di cassette-cassette gitu yang welcome bootingnya harusnya dibikin Apple juga lah ya mungkin kalau dibikin Apple juga dia kena tuntut ya hacipta ya waduh bootingnya udah udah kayak jaman tahun 2004 gitu hape-hape tahun 2004 gitu bootingnya dan BTW di Samsung kemarin pakai Android versi 8 kalau ini wah beda ya tampilannya ya ini tampilannya udah mirip-mirip sama iOS kalau kita bandingkan sebenarnya untuk home button bagian bawah ini sama aja tapi di Samsung S24 mini nya itu lebih gede aja ya terus ini kan flat kalau ini rounded ya dibikin semirip mungkin sama dia cuma ada beberapa icon yang beda contohnya kayak icon setting settingnya itu masih setting-setting ciri khas iOS terus kontaknya ini juga iOS teleponenya beda ya ada beberapa icon yang beda yang sini itu dimiripin sama iPhone banget tapi kita coba lihat kameranya kemarin kameranya di versi yang Samsung itu kamera webcam banget ya ternyata hasilnya mirip-mirip aja sama yang punya Samsung kemarin mirip plek-ketiplek jadi kayak kamera webcam ini paling kameranya 0,08 megapiksel ya delay juga terus POV nya juga enggak luas ya kayak gini lah kira-kira sekarang kita coba kamera belakang juga dan ini adalah kualitas kamera belakangnya kira-kira seperti ini kalau dibandingkan dengan Samsung harusnya sih mirip-mirip aja dan mikrofonnya kalian juga bisa dengerin sendiri kayak gimana kualitasnya HP 600 ribuan so yes mini Apple nya iPhone 14 Pro Max tapi sekarang kita coba lihat beberapa aplikasi yang di Samsung kemarin not responding apakah di versi iPhone nya ini bisa untuk OS sama sih ya dia pakai Android 18 nah ini newsroom card kita konekin ke wifi dulu dan untuk haptic feedback nya itu mirip sama haptic feedback HP harga 1 jutaan sih yang semuanya geter kok enggak bisa ini wifi nya ini masuk wifi aja lelet oke kita masukin wifi dulu dan untuk ngetik di HP sekecil ini agak lumayan PR sih ya salah semua kan bentar sabar karena password wifi saya juga lumayan sulit saya mau ngekan W jadinya ke E saking kecilnya ya wifi udah terkoneksi sekarang kita coba download abuus gila speaker nya suara nya suara jadul banget saya nyerah guys karena tangan saya jempolnya terlalu gede biar dibenerin di ansa aja sambil nunggu kita install ya karena ini masuk play store nya aja lumayan lama Jadi kalau secara dimensi Ibaratnya kalau misalkan sama iPhone 15 Pro Max Dia itu dibagi jadi 4 gitu 1, 2, 3, 4 Bisa ya 4 HP sekaligus Karena memang kecil banget Dan untuk ketebalannya Kalau dibandingin sama yang Samsung kemarin Mirip aja Entah kenapa dibikin tebel Mungkin karena mubunya harus tebel ya Jadi kalau tipis sekecil ini Kayaknya costnya bakal lebih gede Makanya dia bikin setebel ini Bayangin kalian punya HP buat daily driver Tapi masuk playstore nya aja Waduh Udah lama try again lagi Nah ini Belum siap pencet apa-apa Udah reload lagi Dan layarnya ini layar-layar Kayak bukan IPS gitu Layar VA atau TN gitu ya Karena kalau misalkan kita lihat dari pinggir sini Itu ada perubahan warna yang shifting gitu Kita coba download YouTube ya Gimana penangkapan wifi nya Dan dia bisa di install kartu sih Yang versi yang saya beli ini Versi 4G Tapi storage nya cuma 16GB RAM nya 2GB Jadi kalau misalkan mau Add media Photo atau video yang banyak Tapi Saya gak yakin kalian mau express rate juga di HP ini Dan gak yakin beli juga Ya ini kita beli buat seru-seruan aja lah Kalau di Samsung kemarin Saya pernah bilang Kalau ini tujuannya Ya buat lucu-lucuan Dan buat Kayak gandol Aduh pas aduh saya gandol Bandul Kayak di labubu gitu lah Kayak tempat di tas Terus dari bandulnya gitu Nah kalau pakai ini Bisa jadi tracking Bisa jadi kayak Kalau tas kita hilang Kita bisa tracking gitu Dan kemarin juga saya bilang Kalau bisa juga digunakan Buat pasangan kita Kasih aja kado Ini iPhone nih Belum bisa beli iPhone yang mahal iPhone yang ini dulu ya iPhone miniatur Yang tujuannya Sebenarnya buat tracking pasangan kita Kalau dia kemana-mana Kita bisa lihat Lewat Find My Device Karena dia juga ada GPS-nya Untuk download YouTube 40MB Kita sambil tunggu Itu tadi saya ngisi Biar gak hending gitu ya Tapi lumayan lama juga 40MB downloadnya Belum Sudah separuh dikit Sepertinya Ini saya buang-buang uang deh Karena ini kalau misalkan Saya jual lagi pun juga Kalian mau ya Kalau misalkan kalian mau Coba komen ya Nanti akan saya Yah dia first close Nanti bakalan saya taruh Di link deskripsi Saya jual separuh harga lah Paling 300 atau 400 ribu lah ya Ya rugi sih Tapi Karena saya penasaran aja gitu Karena kalau dari gambar Bagus banget Dan memang purple-nya ini Udah menyaletarai Sama iPhone ya Tapi ini Masih mending Samsung kemarin Buat download YouTube Masih bisa Apa gara-gara plastiknya Ini belum dibuka ya Bisa jadi Kita coba deh ya Wow Ini masih bisa ya Padahal kan seharusnya sama Android-nya versi 8 RAM 2GB Mungkin kemarin Yang Samsung Saya kurang sabar aja ya Jadi kalau yang ini Misalkan Kita mau upscaling Oh kemarin itu Pas nge-lagnya Saya upscaling sih Nah ini untuk Mindah dia jadi Horizontal aja Lama banget Ya harus ekstra sabar guys HP 600 ribu Masa mintanya Yah ini HP mainan Eh kok jadi gini Bentar Ini kita close dulu Wah Jadi gambarnya Kira-kira seperti ini Kita coba upscaling Kemarin tuh nge-lagnya Di upscaling Oh ini Autonya di 360p Terus Bentar Nah kemarin Di 7260p ini Baru dia nge-lag Coba ya Oh enggak Masih aman Dan gambarnya masih oke ya Kayak lucu aja gak sih Lihat Wah tapi masih nge-lag tuh Ada nge-lagnya Kalau di upscaling di 720p Tapi untuk lihat sekecil ini Agak repot juga ya Wih Gokil Oke jadi Paling HP ini Saya kasihin anak saya aja lah Karena kalau tangan saya Dia kekecilan Jadi kita Kasihin ke Atan Mana Atan ya Papi punya ini Punya ini Papi punya ini Mau tidak Loh Bagus kan iPhone itu Bagus kan Ya Kalau di tangan anak saya Pas ya Kamu mau kak Bilang dulu Bilang apa Pisang Tung Tung Ya kalau di tangan anak saya tuh Coba lihat zoom saya Tangan Nah wis Pen wis Bilang apa dulu Kok kabur Bilang apa dulu Ya Oke jadi cukup segitu aja videonya Ya kalau kalian tanya Apakah ini worth it 600 ribu Loh Dia aja gak mau Loh Kalau ditanya worth it apa enggak 600 ribu Enggak sama sekali sih ya Karena RAM nya cuma 2GB Enggak Pantes lah Kecuali kalian gunakan Untuk tracking aja Masih bisa Kalau selain hal itu Enggak Enggak usah beli Karena gak bakalan kepake juga Ya Itu Oh ternyata dia mau ya Ya udah lah Cukup Bye bye